Intro Bukankah kamu yang Yesus lakukan Saat ia hidup di dunia Menolong, menyembuhkan dan memberikan Keadaan yang baik pada kita Saya ingin seperti Yesus Kristus Tidak mau menghakimi Mengantuni orang yang bersalah Bahkan mengasihi musuhku Bukankah kamu yang Yesus lakukan Selama ia hidup di dunia Menolong, menyembuhkan dan memberikan Kelajaran yang baik pada kita Bukankah kamu yang Yesus lakukan Selama ia hidup di dunia Menolong, menyembuhkan dan memberikan Menolong, menyembuhkan dan memberikan Pelajaran yang baik pada kita Yang selama ia hidup di dunia Menolong, menyembuhkan dan memberikan Selama ia hidup di dunia Selama ia hidup di dunia Menolong, menyembuhkan dan memberikan Selama ia hidup di dunia Kita sudah belajar Di malam yang pertama Pentingnya pengharapan Berharap kepada Yesus Itu sebabnya Pada akhir kita ini Dengan tema Harapan pada masa sulit Jadi kalau ada kesulitan yang kita hadapi Jangan lupa Berharap kepada Tuhan Ya, jangan tanggung Kesusahan Karena Tuhan berjanji Tidak ada peliharaan Sudara-tidak masih dalam Tuhan Terima kasih pelajaran rumah tangga Ibu Manurung Ya, coba kalau istri saya Juga dengarkan di dunia Kami pasti lebih berbahagia Terima kasih Besok bawa lagi suami kita Bagi ibu-ibu yang tidak ikut suaminya Bagi suami yang tidak ikut istrinya Besok bawa supaya kita berbahagia Sangat disayangkan Kalau hanya satu orang mendengar Saya juga rugi Karena istri saya tidak ikut Cuma besok tidak bisa saya bawa Karena dia di Jakarta Tapi kalau saudara bersama-sama di rumah Rugi kalau tidak bawa pasangan kita Amin? Amin Terima kasih Terima kasih Anak-anak kami Waduh luar biasa ya Kalau coba saya bisa lebih muda lagi seperti kalian Ya, sepuluh dengan kalian Pasti saya sudah dirim-dirim Nah, jadi jangan simpan-simpan talentanya Supaya dilirik Nanti ada dokter Ya, insiniur Ya Anak-anak kami Terima kasih Lalu ujian Bukan keindahnya Dan bagaimana Awang semester yang diciptakan Tuhan itu Luar biasa Suara-suara mas Ya Terima kasih Ibu Si Komplik Luar biasa Yang sudah mengajar Ya Kami juga pernah Ibu Tukur Waduh Kami menang itu ya Karena memang Ibu Citra ini Mengajar kami dengan Waduh luar biasa ya Jadi saya yakin juga Di gereja ini Ada korea Nah Pasti itu Tentu orang-orang muda Baiklah Malam yang kedua Disini ada judul Hidup Sempurna Jadi kalau kita Di dunia ini Kalau kita mau Masuk surga Ya Harus hidupnya Sempurna Apa artinya Sempurna Ya Sempurna Hidup Bukan berarti Tidak ada salah Ya Berusaha Tidak ada salah Itu berarti Sempurna Ya Matthew 5 Ayat 48 Apa kata Yesus Karena itu Haruslah Kamu Sempurna Sama Seperti Bapamu Yang di surga Adalah Sempurna Jadi Sempurna Jadi Di dalam kehidupan Kita ini Adalah Di dalam Tempat Dimensi Sehat Berdari Ya Sehat Mental Pikiran Ya Tidak tidak Ya Kita sebenarnya Semua Ada Ada kemungkinan Gila Tapi karena kita Beragama Gila itu hilang Ya Kalau kita tidak Beragama Jadi gila Sebenarnya Makanya lihat orang Orang yang gila itu Gak kenal Tuhan Gak tahu Dia berdoa Atau apa Bersyukur Jadi kita Bersyukur Punya Tuhan Jadi sehat Mental Sehat Sosial Ya Sosial Bukan hanya keluar Di rumah Tangga juga Sosial yang bagus Dari pelajaran Rupa Tangga Luar biasa Ya Suami Istri Anak Anak Itu sosial yang bagus Ya Lalu apa Sehat Rohan Itulah hidup Yang sempurna Jadi Kalau kita Masuk Sosial Tidak bisa Takatkan Baiknya Tuhan Tapi kita Berkelahi Sama Tuhan Perbesukan suami Istri Ya Dari Atau Baiknya Di rumah Tangga Tapi kita Tidak baik Sama Tuhan Ya Tidak ada Komunikasi Dengan Tuhan Tidak ada Setia Kepada Tuhan Menurutnya Perintah Jadi Harus Semburu Ada Cerita Doming Yang selama ini Diajarkan Sebagai kebenaran Untuk Berabad Abad Lamana Akhirnya Doming itu Menjadi Sirena Karena Karena Ada Seorang Yang Bernama Lama Mau Menjadi Masalah Domini Apa itu Dulu Sekitar tahun 350 Alim Nisabat Junani Furba Yaitu Aristoteles Pernah Mengatakan Bahwa Seekor Laba-laba Mempunyai 6 kaki Dan Tidak ada Orang yang Merahukan Karena Pengetahuan Aristoteles ini Yang tak sudah Agung Jika Dia Mengatakan Laba-laba Mempunyai 6 kaki Maka Laba-laba Mempunyai 6 kaki Itulah Orang Tidak ada Yang coba Menyelidiki Apa Katanya Ya Tapi Apakah Benar Laba-laba Berkaki 6 Atau Berkaki 8 Kira-kira 20 abad Kemudian Adalah Seorang Ahli ilmu Hayat Kalau dulu ilmu Hayat Di jaman Sekarang biologi Ya Ilmu Apa Ya Ilmu Hayat Lalu Lama Ahli ilmu Hayat ini Dia cuma Menyelidiki Seekor Laba-laba Sangat mengejutkan Hasilnya Ia menemukan Bahwa Laba-laba Mempunyai Delapan Kaki Dan Bahwa Laba-laba Bukanlah Kelompok Insek Atau Berkaki 6 Tetapi Termasuk Kelompok Units Yang berkaki Delapan Seperti Kalajeni Dan yang lain Kesimpulannya Pendapat Manusia Boleh Saja Salah Namun Apa Kata Firman Tuhan Pasti Benar Jadi Kalau ada Orang Kita Beragama Begini Yang Kata Pendeta Begini Yang Kata Di Jangan Terus Percaya Di Rumah Ada Alkitab Selidiki Benar Atau Supaya Kita Benar Jangan Apa Kata Orang Tapi Apa Kata Tuhan Lewat Jangan Seperti Perkataan Dikatakan Aristoteles Laba-laba Berkaki 6 Semua Percaya Kalau Tidak Menyelidiki Tapi Dengan Adanya Laba Seorang Alim Badan Atau Alim Muhayat Dia Selidiki Dengan Sungguh-sungguh Rupanya Tadinya Orang Rupanya Salah Sekarang Manusia Menjadi Jadi Di dalam Hidupan Beragama Juga Harus Begitu Bapak Ibu Harus Begitu Anak-anak Orang Orang Muda Baca Alkitab Selidiki Dengan Benar Supaya Kami Benar Supaya Hidup Sempur Oleh Karena Kalau begitu Manakah Yang Benar Sekarang Lebih 600 Sekte Adal Semua Bila Kami Benar Kami Benar Carikan Dalam Sebelum Sebelum Banyak Orang Beragama Ini Karena Percaya Kepada Ajaran Tradisi Agama Mayoritas Oh Banyak 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 Lalu Ada Orang Beragama Dari Orang Orang Tidak Tidak Stendina Lari Tiang Di Agama Ada Untuk Mencari Keuangan Beragama Untuk Menyeligi Firman Tuhan hanya apa yang didengar jadi gak begitu hidup beragam Tuhan katakan apa dikatakan di dalam perhatian Tuhan Johannes 17 ayat 17 kuduskanlah mereka dalam kebenaran firmanmu adalah kebenaran jangan apapakah pendeta jangan apapakah si tua tapi apapakah firmanmu amin itu sebabnya kalau saya menyampaikan firman Tuhan tidak lari dari firman Tuhan kalau lari dari firman Tuhan saya bawa saudara kepada yang salah saya tidak maaf saya datang dari Jakarta supaya kita semua hidup kudus hidup benar supaya kita masuk ke sorga amin kuduskanlah mereka dalam kebenaran firman pula kebenaran ingat orang kudus orang yang benar itulah yang masuk ke sorga jadi kalaupun kita berada di dalam masa yang sulit jangan kita tidak kudus jangan kita tidak benar semakin ada kesulitan semakin sedih firman pula kembali dari firman pula kembali dari firman Tuhan kamu yang mempunyai kesulitan di masa semit marilah kepadaku pikulah kudus yang kupasang belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut aku rendah hati jiwamu akan mendapat ketenangan jadi kalau kita mau hidup tenang hidup damai dengarkan panggilan itu harilah roh 8 ayat 31 ayat 32 dan mereka yang ditemputannya dari seluruh mereka itu juga dipanggilnya dan mereka yang dipanggilnya mereka itu juga dimenarkannya dan mereka yang dimenarkannya mereka itu juga yang dimenarkan artinya kalau kita sudah merasakan panggilan Tuhan dan kita dimenarkan kita lahir yang dimenarkan kita yang masuk semit sebab itu apa yang akan kita katakan tentang semuanya ini jika Allah di pihak kita siapa yang melawan kita tidak ada kesulitan apapun di masa sulit apapun kalau Tuhan sudah di pihak kita habis semuanya gak ada dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua bagaimana mungkin dia tidak mengaruhiakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia tadi malam itu sudah baca itu bayangkan itulah yang termasuk bagi Allah anaknya satu-satunya supaya kita selamat dia suruh datang ke dunia ini bukan untuk duduk di istana tapi dia mati di kayu sali menyerahkan nyawanya darahnya tertumpang supaya kita bisa selamat itu saja diberikan Tuhan masa yang lain tidak diberikan ini ayat yang mengatakan tidak diberikan Tuhan oleh karena itu jangan pernah jauh dari Allah jangan pernah jauh dari Allah di masa kesulitan apapun bangunlah murungan jauh dari Tuhan jauh dari Tuhan kamu itu demikian juga kamu tidak berdua di dalam aku kamu tidak tinggal di dalam aku kata Tuhan aku lah pokok angkur kamu lah ranting-rantingnya barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia dia berdua banyak sebab di luar aku kata Tuhan kamu tidak dapat berdua luar biasa kan dalam kesulitan apapun kalau kita sudah menyatu dengan Tuhan kita akan berdua lagi adius 22 ayat 34-39 inilah praktek kehidupan agama kita jadi berat ini tidak boleh hanya lipis sama seperti orang bernyanyi di televisi orang bernyanyi di sana menunjuknya hanya komat kami seperti dia penyanyian hebat kan begitu dia kan oh bagus sekali bagus sekali padahal hanya di tidak ada suaranya dalam beragaman dan mengikut itu apa yang kita katakan itu yang kita amin oleh karena itu ayat ini menegaskan ketika orang-orang pahrisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang saduki itu berkumpul orang-orang saduki itu orang-orang pahrisi itu apakah tanya dan seorang dari mereka seorang alih taurat bertanya untuk mencobain Yesus dikatakan guru hukum mana yang terutama dari hukum taurat hukum mana yang terutama dari sepuluh hukum itu jawab Yesus jawab Yesus kepada mereka kasihlah Tuhan Allah dengan segera hatimu dan dengan segera jiwamu dan dengan segera akal buding itulah hukum yang terutama dan yang pertama siapa katanya kasihlah Tuhan Allah itu yang pertama dan yang pertama lalu dan hukum yang kedua yang sama dengan itu berarti gak beda kalau namanya sama gak beda dikatakan yang terutama dan yang pertama kasih Tuhan tapi yang sama dengan itu sarupad apa dikatakan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri jadi kalau kita katakan aku mengasihi Tuhan tapi kita tidak mengasihi sesama manusia kita bergelahi abang adik kita bergelahi bersaudan merdum di tamu rata hmmm tinggal manikorni yun laos ditang ramai buat bulat inspired Tangan rumpuhi pendana-pendana judia Jadi yang ilustrasi Mau doa marugamu Kujungka doa pemartuhan Hapetan kujung marugamajol Bagus Jadi kalau bimu beragama ini Harus mengasihi Allah Dan juga mengasihi Sesama manusia Jadi mulodong dope hitani Naso martinggan Martamiyam Jadi umulah Martinggan Di gereja Martinggan Di rumah tangga Martinggan Amin Amin Di bulan-bulan sumar Amin 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 Tangan jadikan Tangan jadikan Amin Tangan jadikan Tangan jadikan Tangan jadikan Tangan jadikan Ayat 14 Yohanes 14 Ayat 14 dan 15 Jika kamu mencinta sesuatu kepada Dalam nama Aku akan melakukannya Jika kamu mengasihi aku Kamu akan melakukan Menuruti Semua Perintah Jadi dikatakan Kalau kita mau menuruti Perintah Tuhan Apapun yang kita minta kepada Bapak Tidak akan diberikan Bapak Sama seperti kita di rumah Dengan anak-anak Kalau anak-anak kita baik Ya Mana Semuanya Terimakasih Soalnya Kalau kita mau mendengar Suara Tuhan Tuhan Yang akan berikan Bapak Kalau kita mengasihi Tuhan Seperti sekarang ini Tuhan akan berikan Terusirlah Kedelapan Amin Amin Tuh luar biasa Jadi ini Inspirasi Kalau kita Tidak mau Melakukan Perintah Tuhan Gula Tapi kalau Kita sudah mendengarkan Suara Tuhan Dan dalam Tentanya Terang Jadi kalau nanti Ada bilang Terus kira 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 Oleh karena itu Kita harus Kira Terus kira Semburu Kita Hidup Semburu Ada lima Bagian Malam ini Saya mau Ini yang Tuhan mau Kita lakukan Ada penuntun Pengharapan Itulah Arti Supaya Kita Hidup Menyakut Dengan Tuhan Karena di luar Tuhan Kita tidak bisa Tuhan Jadi supaya Kita Menyakut Dengan Tuhan Di rumah Kita Ada Hal Inilah Benuntun Pengharapan Di Masa Yang Sudah Tuhan Tuhan yang dapat memberikan hikmah kepada dan dapat menyentuh engkau kepada keselamatan oleh hikmah kepada Kristus Yesus jadi kalau kita pilih kalau kita baca ini akan menunjuk kita menjadi orang yang berhikmah anak-anakku kalau kamu mau menjadi orang piktas orang berhikmah baca hati kalau saudara menjadi seorang manajer dimana pun kau bekerja baca hati kita supaya kau berhikmah kalau kita menjadi orang yang bekerja di satu pekerjaan jangan lupa supaya kita berhikmah baca hati segala jenisnya yang dihilangkan ala bernampak untuk mengajak untuk menyatakan kesalahan untuk memperbaiki kelepasan dan mendidik orang ke dalam oleh karena itu baca hati lalu ada orang kalau pergi di Kristian hanya kontrol perjanjian baru kenapa? karena ada orang bilang betah itu perjanjian lama tidak berlaku lagi kalau ada orang bilang begitu ini ayahnya ya tulis ini ayah ini menyatakan bahwa perjanjian lama itu berlaku terus Johannes 5 buku Johannes ini perjanjian lama atau perjanjian baru? perjanjian baru tapi disini dicatat menyatakan bahwa perjanjian lama itu harus kita hidupkan jadi kenapa ada orang bilang ah bicara dengan makanan-makanan itu kan perjanjian lama oh bicara dengan ilmu-ilmu yang lain pelajaran ini oh itu kan perjanjian lama apa memang perjanjian lama tidak berlaku lagi perjanjian lama itu kejadian sampai kepada apa? beli-beli berapa buku itu? di 39 perjanjian baru matius sampai kepada dua berapa buku itu? di 27 kejadian lama itu orang bilang tidak berlaku lagi mari kita lihat ayat alkitab yang mengatakan itu masih berlaku supaya kita hidup sempurna kita takut jangan jangan kamu menyampa karena banyak orang menyampa bahwa aku akan mendakwakan di hadapan Bapak yang mendakwakan kamu adalah Musa Musa itu orang perjanjian lama atau perjanjian baru? perjanjian lama tapi ditulis di perjanjian lama karena banyak orang menyampa bahwa perjanjian lama tidak lagi terguna lalu dikatakan bahwa yang mendakwakan kamu adalah Musa yaitu Musa yang kepada yang kamu menaruh sebab ayat kembang jikalau kamu percaya kepada Musa tentu kamu percaya juga kepada kata Tuhan sebab ia menulis tentang mana buku yang ditulis oleh Musa perjanjian perjanjian sampai dikembangkan kejadian pengubahan imam milah milah jadi dikatakan kalau kamu percaya kepada Musa takutlah percaya kamu kepadaku karena Musa menulis tentang aku lalu dilakukan tapi jikalau kamu tidak percaya kepada yang ditulis Musa Tuhan katakan agak betul kamu percaya kepada lihat ayat ini jadi perjanjian lama perjanjian baru harus kita hidupkan supaya kita masuk ke sorga amin amin supaya kita sempurna supaya kita sempurna ini ayat yang kedua sebelum masuk kepada yang kedua ini saya mau dengan ayat yang saya terima apakah saudara percaya bahwa kita ini adalah penuntut hidup untuk kita bisa masuk sorga supaya kita benar percaya jangan ragu larian percaya karena hidup berbantu kita perjanjian lama dan perjanjian percaya percaya lalu yang kedua kita harus tahu jalan pengharapan supaya kita hidup seumur baru kemarin malam kita sudah belajar johan sempat saya kenal katakan kata Yesus kepadanya akulah jalan kebenaran dan hidup tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak kalau tidak menaruhi aku bapak Yesus dalam mati 1 ayat 21 dia akan menahirkan anak laki-laki dan kau menamakan dia Yesus karena dia yang menyelamatkan umatnya dari dosa kata saudara aku yang kasih dalam jalan kebenaran adalah Yesus jadi lanjut dikatakan kisah para rasalah mati 11 dan 12 Yesus adalah batu yang dibuat oleh tempat bangunan yaitu kamu sendiri namun ia telah menjadi batu penjuru apa artinya waktu Yesus di dunia ini orang tidak mau menerikannya karena dia akan tutang kayu hidupnya mungkin tidak sehebat orang lain tetapi dikatakan Naya 12 keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia Yesus sebab di bapak orang langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang bolehnya kita dapat diselamatkan kita diselamatkan hanya oleh karena Yesus kita terima sebagai juru selamat amin karena begitu besar Allah dan Yesus supaya setiap orang yang percaya kepada tidak dinas melahirkan oleh hidupnya saya mau bertanya apakah secara percaya bahwa Yesus satu-satunya jalan pengharapan untuk kita bisa masuk surga percaya terima terima kasih yang ketiga kita perlu tahu tanda pengharapan bagaimana pengharapan supaya kita masuk surga johannes 14 saya 15 katakan jika kamu mengasihi aku akan menuruti seluruh perintahku segala perintahku kalau disebut segala berarti tidak ada sebagian apa perintah Tuhan saru padu bibir saru padu kita nanti baca apa perintah Tuhan tandanya jika kita mengasihi Tuhan katanya tubuh tidak segala perintah apa perintah Tuhan disini yang disebutkan dengan 10 perintah atau 10 hukum Allah ingat sifat hukum Allah itu adalah kekal Matthew 5 18 dan 19 katanya karena itu aku berkata kepada sesungguhnya selama menunjukkan planet dan bumi satu yopah atau satu titik pun tidak akan dihadakan dari hukum Tuhan sebelum semuanya terjadi jadi tidak ada hukum Tuhan 10 hukum yang tidak terjadi karena itu siapa yang menyediakan salah satu perintah hukum Tuhan sekalipun yang paling kecil mungkin jangan berdistan jangan mencuri kalau ada orang bilang oh tidak lagi satu orang yang menyatakan menghilangkan salah satu perintah hukum yang paling kecil dan mengajarkannya kepada orang lain dia yang menurut di tempat yang paling rendah di dalam peradaan surga artinya tidak masuk surga tapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Allah dia yang menduduk di tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga jadi siapa yang melakukan 10 perintah itulah yang berpaham berpaham amin oleh karena itu romah itu baik jadi hukum taurah adalah kudus berintah itu juga adalah kudus benar dan baik oleh karena itu supaya kita hidup kudus supaya kita hidup benar supaya kita hidup baik makanya lakukan kudus kudus kalau ketemu orang kalau dengan baik sejujurnya kepada orang itulah yang menunjuk kita menjadi kudus benar dan baik oleh karena itu apakah saudara percaya 10 perintah orang ini adalah merupakan kedua timpan kita supaya kita hidup kudus supaya kita hidup benar supaya kita hidup baik saudara percaya apakah saudara mau berjanji dan minta kekuatan dari orang supaya kita mau melakukan 10 kekuatan saudara mau kecil suaranya saudara mau amin senang Tuhan kalau kita bicara Tuhan mau nanti dikasih kekuatan dan dokumen supaya kita bisa melakukan yang keempat bagaimana kita memuliakan aku tanda memuliakan Allah apa dikatakan 1 10 ayat 32 aku menjawab jika kau makan atau jika kau minum atau jika kau melakukan sesuatu yang lain lakukan semuanya itu untuk kemuliaan jika kau makan apa yang kita makan jika kau minum apa yang kau minum jika kau melakukan sesuatu apa yang kau lakukan lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan jadi kalau kita makan apakah makanan ini sesuai dengan berita Tuhan atau kita minum apakah minuman ini sesuai dengan berita Tuhan atau apakah kita berbicara apakah pembicara kita sesuai dengan berita Tuhan atau kita pindahkan ke rumah binatang ke rumah kalau anak kita sedikit sudah tidak benar eh budak eh putih eh berik tapi mati saudara dan jawab harus ada ya apa yang kita lakukan kemudian Tuhan memiliki Tuhan beras ya Tuhan buju menanda buju memanda yang tadinya sedikit lagi yang mau melawan tidak maul lagi tapi seperti tadi malur katakan diam kau matanis diam kau ya saya dapat suri berdoa matanis apalagi lagi puluh saya cik ades yang cik luan diam oke bisa ya lalu bingdalah kalimat kalimat yang itu membinah kak dia sampai mau di mana ngerek terlebih anak tadi sampai ngerek kan gitu ya kan jadi kita harus berjikir panjang apa yang kau makan apa yang kau minum apa yang kau lakukan lakukan untuk keulian Tuhan jadi makanan jadi makanan sudah diatur di Alkitab apa yang boleh kita makan di Alkitab ini supaya kita hidup putus supaya kita hidup benar supaya kita sempurna supaya kalau Tuhan datang kita masuk kejadian satu yang berkutunan berfirman lihat aku memberikan kepada kamu segala tumbuh-tumbuh yang berbih di seluruh segala pohon-pohon yang berkuah yang berbih itulah akan menjadi makananku ini makanan utama tapi setelah kaitan minyak ini sudah jauh dibinasakan dengan makanan pengganti makanan sementara diperbolehkan dimakan dari dari tiga tagi atau dari tapi ada aturannya ada aturannya jangan semua yang bergerak dimakan bergerak lama kita tangkap dimakan ya kan bergerak lama kita ditangkap dimakan jadi tidak semua yang bergerak boleh dimakan tidak semua yang di dalam air boleh dimakan ada kapal selang tangkap makanan dan bisa ya ada aturannya semua yang berdaun hingga makan mana malah asetor masalah gak tahu sebegini ya jangan kan dimakan hanya karena saja jadi ganja tidak boleh dimakan itu bahaya ada aturannya setiap dinakan yang berkuku belah yang kukunya berselapannya dan yang memamat dia bolehkah memakan tetapi inilah yang tidak bolehkah memakan dari dinakan yang memamat dia dari yang kukunya berbeda karena memang memamat dia tapi tidak berbeda kukunya ayat 7 demikian juga berbeda bukan masalah berbeda dengan nabi ting nabi ting berbeda iya kan jadi menang taruh penguatan yang lain dapat warna ini kan loh kukunya mana asetor binom kompisok diri yang juga baru memang berkuku belah kukunya berselapannya tetapi tidak memamat ayat asa semprot hidup dam asa masuk di selamat amin amin Inilah yang boleh kamu makan dari segala yang hidup di air Ayat 9 Segalanya yang bersirik dan yang bersisik Di dalam hutan, di dalam sungai Itulah yang boleh kamu makan Jadi harus ada siriknya, boleh-boleh Harus ada sisiknya, itulah yang boleh kamu makan Ada ikan yang tidak ada siriknya Ada, apa itu? Golongan ikan, itu kekiting Ya, atau yang lain Lalu ada saya ikan, ada siriknya, tapi tidak ada sisiknya Ada si bahu, unuk Makanan dulu lebih, bersikiran unuk, uber Lebih, tondakan bersisiknya Itu tidak boleh dimakan Haram itu bagi, dan lebih hebat Dikatakan di sini, bukan hanya anak Tetapi segala yang tidak bersirik Ayat 10 Atau bersisik di dalam hutan, di dalam sungai Dari segala yang berkeriapan di dalam air Dari segala makhluk hidup yang ada di dalam air Semuanya itu kejijikan Jadi, kalau namanya sudah kejijikan Anak-anak Jadi, kalau namanya sudah kejijikan, jangan dimakan Nah, ini firman Tuhan Bukan berdebatin salah satara yang bilang Lalu sedih cerdor Nah, siap kita ini Makanan berbahasa Bata Allah Jadi, jangan dimakan Kalau itu sudah kejijikan Itu bagi itu Air kebanyakan Air kebanyakan Segala yang tidak bersirik Dan tidak bersisik di dalam air Adalah di jijikan Bagi Ada aturan Lalu, itu seorang makanan Jikan kau makan Jikan kau minum Makanlah kalau kita mau minum makanan Nah, ini kan apa ini? Oh, ini kan ini Oh, ya Ini kan apa ini? Oh, ikan narutik Oh, baju Lima potong Ada buru Anong besisiknya Anong wala Sirena Oh, siap Ini daging apa ini? Oh, ini daging sapi Oh, iya Berkira-kira Bersama Ini daging arut Daging Bina nur Buna Bagaimana dengan penyemuan Jika kau makan Jika kau minum Lalu, Amsal 21 Anggur adalah Benjemur Minuman kerasa Dada perih Tidaklah hijab Orang yang terguyuh Buyuh Karena Jangan melihat Kepada anggur Kalau merah Mengarik warnanya Mengilau Dalam jawab Mengalir Masuk ke dalam Dan nikmah Tetapi Kemudian memaduk Seperti muda Menyembuhkan Bisa Seperti muda Lalu matamu Akan melihat Hal-hal yang aneh Hatimu Mengucapkan Kata-kata Yang kacau Engkau Seperti orang Di tenang Menyebabkan Menyebabkan Seperti orang Di atas Yang kakau Engkau akan Berkata Orang mempulaku Tapi aku tidak Rosesatif Orang mempulaku Tapi aku tidak Berasa Bila gak aku Siuman Aku akan Mencari Berlaku Makanya Kalau ada orang Sudah Malu Aisyon Roa Apa yang Aisyon Roa Tanya-tanya Aisyon Aisyon Roa Aisyon 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 Jangan Gantikan Minum 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 Alfa Beli Jendom Satu kilo Hidup Dibadah Jendom Beras Sekarang Bawa Di rumah Semua Keluarga Pos Buka Buka Hidup Hidup Pasar Hidup Buka Hidup Hidup Tidak Mata Sisi kita mau tujuan memasuk sorda kita sebagai umat yang berpengharapan supaya kita semua masuk sorda jangan lupa yang satu kalau umat tadi penting ini juga sangat penting artinya penting semua yang kelima ini tanda umat pengharapan di esk 20 ayat 12 dan 20 hari sahabatku kuberikan kepadamu dan jadi peringat setiap karena aku dan kamu supaya mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menghuduskan kamu ayat 20 huduskanlah hari sahabatku sehingga itu menjadi peringatan di antara aku dan kamu supaya orang mengetahui bahwa akulah Tuhan aku hukumkan berapa itu ingat dan huduskanlah hari sahabatku jadi tanda umat yang berpengarapan untuk masuk sorda supaya kita hidup sempurna harus berharis hati dan Tuhan sudah berharis jadi tanda umat itu saja saya tidak mau memaksakan kandungan Bapak Ibu saudara-sorda tapi pilingan kita iki saya tidak mau memaksakan anak-anakku tapi kita mempunyai peningan untuk kita mau masuk sorda atau mau merahkan Tuhan mau menuju Tanda ini Ingatlah dan putuskan Karisabat menjadi tanda bahwa Akulah Tuhan yang memutuskan kamu Anak-anakku yang soal Kalau ada bendera putih merah Itu bendera siapa? Holandia Holandia Tapi kalau ada warnanya merah putih Itu bendera siapa? Indonesia Sama-sama merah Sama-sama ada putih Tapi kalau terbalik Sudah beda Kalau merah putih Langsung kita bilang Itu bendera Kalau putih merah Jadi kalau kami yang selalu pergi ke luar negeri Kami punya pisang Jadi kalau kami mau urus Ada perusahaan di luar negeri Di Filipina Atau di Amerika Kalau kami mau uruskan ke sana Kami harus cari di mana ada kantor Di mana benteranya merah putih Kalau kami masuk ke sana Warna putih merah sebenarnya sama Tapi tertanik Kalau kami sudah pergi ke situ Mau apa Pak? Oh kan dia orang Indonesia Aduh maaf Ditolak Lihat tandanya Arus merah Langsung ditolak Tapi kalau kita datang ke bendera kantor yang ada merah putih di Amerika Atau di Jepang atau di mana Kalau kita berbeda Langsung kita di sana Oh kan orang Indonesia Iya Oke Apa yang bisa saya tarik Apa yang mau saya kasih Apa yang semua kita diteresi Supaya kita hidup aman Gamai Di perangkau Di luar negeri Jadi hari sabat adalah tanda Bahwa Aku lah Tuhan yang menguruskan kamu Kalau di luar hari sabat Maaf ya Kata Tuhan Bukan rumah Itu juga sudah tahu Kalau begitu Mendetamin sarsadat Tak memulai hari ketujuh ini Hari ketujuh Perhenti yang sudah dimulai Sejak dunia Dijadikan Dan baru lagi Lihat ini Demikianlah Selesaikanlah Alhamdulillah Isinya Ketika Allah Pada hari ketujuh Sudah menyelesaikan pekerjaan yang dibuat Berhenti Dari yang pada hari ketujuh Dari semua pekerjaan yang dibuat Lalu Allah Memberkati hari ketujuh itu Menguruskannya Karena pada hari Itulah Ia berhenti dari semua pekerjaan Dari yang dibuat Hari ketujuh itu Apa bisa diterbitkan Hari ketujuh Hari sabtu Anak-anakku Lihat kamus Gampang saja Kalau lihat di sana Sabtu Sama dengan sabat Sabat Sama dengan sabtu Itu di kamus Bahasa Indonesia Bukan karena Saya Kalau kamu sebesar Bahasa Indonesia Karena Fulgo Dari Bukan Boleh Sabat Sama dengan sabtu Atau bukan sabtu Sabtu Sama dengan sabtu Ingat dan Kutuskan Hari sabat Belum bahasa Kalau bahasa Portugan Disebut Sabtu Kalau bahasa Inggris Sabtu Kalau bahasa Indonesia Sabtu Kalau bahasa Yang lain Sabtu Itu hanya Dari segi bahasa Tapi hari ketujuh Artinya Sabat Sama dengan sabtu Hari ketujuh Ingat Dan mudus Setelah hari sabat Lalu dikejadian Dua Sabtu Sampai dulu Setelah diselesaikan Allah Menterjadian Hari ketujuh Dia berhenti Menguduskan Hari ketujuh Itu Dan Memberkati Jadi Sejak dunia Dijadikan Hari Perbaktian Adalah Hari Terima kasih Jangan Menelihara Haris Ini Dika Ingat Dan Merus Artinya 6 hari Kita bekerja Tapi hari ketujuh Jangan Melakukan Bekerjaan Apapun Tetapi Hari ketujuh Adalah Hari Sabtu Jangan Melakukan Saksi Bekerjaan Atau Anak Perempuan Abang Perempuan Dewan Orang Masih Di tempat Pilihan Karena 6 hari Ramadhan Tuhan Menjadikan Langit Dan Bungi Taud Dan Saudara Isi Dia berhenti Hari ketujuh Itulah Sebabnya Tuhan Berhenti Hari Sabtu Dan Supaya Tidak Lupa Makanya Ditulis Dalam Sebut Ingatlah Dan Dibus Dan Hari Jadi Kita Tidak Mulai Ganti Sabtu Menjadi Minggu Kalau Menteri Kamus Minggu Artinya Ahad Ahad Artinya Satu Jadi Minggu Adalah Hari Kesatu Tapi Sabtu Adalah Artinya Hari Senin Hari Kedua Selasa Hari Kediga Nanti Buka Jokahus Sudah Saya Tidak Suruh Nanti Anakmu Di rumah Ya Buka Jokahus Memang Betul Hari Minggu Hari Sampai Ahad Hari Senin Hari Kedua Hari Kediga Ke Kedua 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 Ini Firman Bukanku Supaya Kita Hidup Sembun Satu Titik Atau Satu Yol Tidak Ada Yang Dihar Tapi Dunia Bagaimana Saya Memang Tidak Kita Semua Diri Kita Dalam Kristen Apa Artinya Kristen Kristus Jadi Kalau Yesus Berhari Sabah Luka Sempat Ayat Yesus Datang Ke Tempat Dia Menurut Kebiasaannya Pada Hari Sabah Dia Masuk Ke rumah Ibadah Lalu Berdiri Dan Membaca Kebiasaan Kalau Kebiasaan Itu Setiap Hari Sabah Setiap Hari Sabah Sama Itu Seperti Kita Kalau Setiap Hari Kebiasaan Kita Makan Tiga Kali Satu Hari Satu Hari Saja Kita Tidak Makan Karena Kita Sudah Punya Kebiasaan Harus Tiga Kali Makan Satu H Kalau Satu Kali Saja Tidak Makan Terus 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 Makanya Yesus Kebiasaannya Setiap Hari Sabah Satu Hari Dia Pergi Ke rumah Kalau Yesus Pergi Ke rumah Ibadah Hari Sabah Kita Pun Pergi Terus Amin 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 Tapi Tinggal Kalau Itu Benda Tidak Agama Agama Tidak 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 Itu Pertanyaan Yang Bagus Karena Memang Baik Dari Kecitaan Hari Kecitaan Hari Kecitaan Tapi Dirubah Lagi Siapa Yang Tidak Apa Dikataan Dia Yang Mengecahkan Perkataan Yang Menentang Yang Mahat Dia Yang Dengan Yang Orang Kudus Mili Yang Mahat Dia Berusaha Untuk Menurut Waktu Dan Buku Dan Mereka Akan Diserahkan Kedalam Tangannya Selama Satu Masa Dan Dua Masa Dan Segala Masa Apa Artinya Ada Orang Dikatakan Berusaha Untuk Waktu Dan Buku Kalau Baca Kecadian Satu Sampai Dua Mencinta Lalu Allah Berpikmati Jadilah Terakhir Setelah Tuhan Lihat Begitu Baik Jadilah Tetang Jadilah Baik Itulah Dimulai Dari Tetang Buk Nihari Lalu Lalu Berfirman Jadilah Cakrawal Lalu Cakrawal Menjadi Dibisakanlah Air Di atas Dibisakanlah Air Di bawah Tuhan Melihat Sudah Sungguh Amat Baik Jadilah Pertama Jadilah Baik Itulah Hari Ketua Lalu Tuhan Berfirman Jadilah Untung Tuhan Untung Untung Tuhan Tuhan Melihat Sungguh Amat Baik Jadilah Pertama Jadilah Baik Itulah Hari Jadi Perhitungan Hari Dimulai Dari Petang Kepada Petang Dari Petang Kepada Petang Siap Purniari Tapi Sekarang Manusia Berubah Waktu Tahun 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 Bahku Yang Di Pirmak Tuhan Saya Sekir Kalau Tahun Bahku Saya Tidak Tunggu Jom 12 Matahari Terkenal Sudah Masuk 31 Sore Sudah Tahun Bahku Tadi sore sudah menjadi tanggal terapak Bukan di tengah mahal, tapi manusia mengubah waktu Bayangkan, orang kalau menunggu waktu, kalau tahu baik, tunggu dulu datang Bukan di tengah mahal, tapi bukan orang yang diputus, itu di luar manusia nah disini rumah kuning nah manusia lalu merobah hukum hukum keubahan inat dan putuskan mulai dari penciptaan kejadian pasal 2 ayat 1 sampai 3 hari ketujuh adalah Tuhan tapi datang manusia di roba lain roba lain sejarah, gak boleh lewat sejarah jasner artinya jasner jangan lupa sejarah gak boleh dirumahkan sejarah jadi dulu dirubah oleh orang lain tahun 325 oleh konstanti lalu tahun 336 keluarga negeri keputusan mengatakan perbedaan yang dirumah oleh hadisat menjadi hari dari hari itu menjadi hari lalu disini disitulah terjadi penanyanyangan karena mereka sudah mempertahankan ini hadisat dari orang orang mati sakit hanya orang mati sakit dan menjadi pertanyaan apakah kita berita kepada manusia daripada Tuhan kalau kita kalau kita tetap kepada manusia daripada Tuhan tidak masuk surga tidak sempurna karena manusia yang baru lihat ini di sd 22 ayat 26 sampai 28 kalau dulu orang yang bergerak di keada imam malah seorang yang abad di imam yang memperkosa hukum tahu artinya memperkosa kalau ada orang diperkosa tidak diperlakukan dengan baik itu artinya lalu mereka memperkosa hukum tawrak mana hukum tawrak Tuhan sebulun tuhan tidak diperlakukan dengan baik caranya bagaimana mereka menajiskan hal yang tudus apa yang tudus bagi Tuhan ingat dan tuduskan harisah tapi mereka menajiskan tidak mengajarkan perbedaan yang najis dengan yang paling ini bolehkah memakai ini tidak boleh semua boleh kita makan itu ajaran tidak mengajarkan perbedaan yang najis mereka menutup mata terhadap harisah waktu demikianlah aku dinajiskan dengan mereka sudah letak artinya menutup mata imboto alai nanti balut imam-imamnya kendetan-kendetanya tahu mereka itu ada salah mereka itu tapi tidak itu kalau saya tidak mau itu saya tahu kebenaran saya sampaikan kepada saudara supaya kita sama-sama bersama amin amin tenang mereka di data saudara ini ayat pemuka-pemukanya di tengah-tengahnya seperti serigala menerkam mangsanya dalam kelausan membina sangkan orang untuk menghitungkan diri sendiri secara haram jangan kita mau dibawa kepada kebinasahan tapi mereka belum lalu nabi-nabi yang mengoles mereka tidak tahu mereka melihatkan dihancuk yang menipu memberi tanungan bohong bagi mereka nabi-nabi itu berkata beginilah firman Tuhan tapi Tuhan tidak saat disayangkan tahu ada gereja menang dikontak momah hari minggu lauk bada dikonsa min dan jawaban tidak pernah jawaban menang bohong kan bohong sekali kalau Tuhan katakan ingat dan terus datang hari saat mari kita dituntun kepada kembang pisa langsung 5 ayat 7 tetapi terus dan rasul-rasul itu menjawab kita harus dibina kepada Allah daripada Allah Allah alam hari ini saya mahu 5 hari kita ingat 5 hari menjadi kedua malu kita dalam menunggu kita supaya kita memiliki pengeran supaya kita hidup sempurna seperti Yesus katakan tidak atau sempurna seperti Bapak Yesus ingatlah pelajarin terima sebagai sempurna terima Yesus sebagai jarak kita selamat dan terima tanda pengharap itulah menurut kepada 10 ingat tanda kemuliaan Allah jagalah semua supaya kita tetap sehat jangan makan yang ada boleh kita makan ikan tapi harus ada sisi kita makan daging kalau dia minatang yang berkuku belas dan memahami boleh kita minum minumlah air minumlah jangan minum alkohol yang itulah kemuliaan dan ingat tanda rumah pengharap hari saat hari yang saya mau apakah saudara percaya bahwa hari sahabat adalah tanda pengharap itulah umat Allah dan Allah itulah Allah saudara percaya itu saudara mau menuruti hari sahabat hari yang ketujuh jangan takut saudara mau soal nanti kita akan dituntun Tuhan jangan takut itu pilihan kita itu pilihan kita saya tidak mempaksa Tuhan tidak mempaksa karena kita diberikan kebebasan ini supaya kita semua masuk soal mari lah hidup sepuluh orang katakan engkau sepuluh tidak seperti apa manus putus kata mereka dalam berbedaan firman 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 malam hidup kita sepuluh hidup 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 dan kalau kita masuk kerana Tuhan kita nolong di dalam malam berdoa Tuhan aku sudah dengar selama ini rupanya saya masih tidak melakukan itu tolong saya Tuhan supaya saya mau hidup benar oh Tuhan nanti suamiku marah jangan takut biarkan marah kita masuk surga daripada kita tidak dimarah kita masuk gerakan jangan melakukan kesusahan Tuhan akan melihat ini mari kita pergi untuk memohon kuasa dari Tuhan kita kita dibimik oleh Tuhan kepadanya mungkin saudara-saudara ada merasa aduh semua takut sih matanya saudara-saudara jangan saudara susah ya jangan saudara-saudara berdoa ya dan saya mau kita tetap bersaham amin saudara amin siapa yang mau kita tetap bersaham siapa yang mau datang lagi besok karena kita mau masuk sore amin dan perpormat supaya Tuhan menolong hidup sempurna benar baik mari kita berbicara Tuhan terima kasih karena kau sudah berbicara dengan firman kuduskanlah mereka dalam kebenaran firman anda terbenaran Tuhan kami serahkan semua umat ini kepada oh mereka teman selama ini mereka belum tahu kebenaran malam ini mereka sudah tahu kebenaran ini tapi kami tahu mereka bergumuh untuk melakukannya hanya dengan pertolongan Tuhan saja mereka bisa meninggalkan semua yang tidak benar mereka lintang kepada Tuhan daripada Tuhan Tuhan berbicara bagi orang yang sudah belajar firman Tuhan supaya mereka menerima Yesus sebagai purus selamat hidup supaya mereka menerima firman Tuhan sebagai ketuntut pengharapan supaya mereka ini menerima kebenaran Tuhan apa yang mereka makan apa yang mereka minum apa yang mereka lakukan biarlah kemungkinan mungkin biarlah mereka melakukan tanda yang benar hari sabat adalah tanda umat Tuhan dan engkau lakukan entah mereka terbukul kalau mereka ambil keputusan berhari sabat keluarga mereka mungkin akan tidak setuju tapi biarlah mereka Tuhan dengan pertolongan dengan cara Tuhan mereka supaya selamat Tuhan mau semua mereka ini selamat tolong mereka Tuhan supaya mereka dapat melakukan kebenaran kami tahu mereka berhari tapi kuasa Tuhan lebih besar dari perhari Tuhan alam ini Tuhan kami akan puluh puluh bersama mereka tuntun mereka Tuhan biarlah dengan kuasa roh Mereka dapat mengerti kebenaran berhari bukan hanya sekedar menerti tapi mereka mau menghidupkan supaya kalau Tuhan dapat Tuhan bukan kami hidup benar hidup mudus dan kami masuk Tuhan kami doang dan acara besok masih nampilan jatuh kami sedang nyatakan bahwa kami masih bersahabat sekalipun primat ini keras tapi itu pimpang Tuhan untuk mengubah kehidupan kami supaya kami masuk sorga Tuhan dan kami sudah nyatakan kami tetap bersahabat bersahabat dengan Tuhan dan kami mau menyatakan bahwa besok kami akan datang lagi supaya kami tetap sempurna dengan diri Tuhan kami masuk sorga kalau ada rumah yang sakit Tuhan lawak sempurna kalau ada mereka yang memahimam lawak membuatkan mereka kalau yang susah hati berduka hibur supaya kami tetap bersubat jika di tempat semua yang sudah berpartisipasi berkati berkati kami semua tempat dalam rumah kami berkati dalam semua pekerjaan malam ini kami pulang tidur jaga ini bikin tidur istilah hati yang baik besok kami bangun dengan kelas sel lalu kami bekerja dan kami tahan lagi di tempat ini pada sore mendengarkan suara Tuhan berbakti berkati pemerintah yang berbaik hati memberikan kesempatan untuk berbakti kami berkati alam dan sejahat dari Yesus serta bersetua Tuhan Tuhan akan memperbakti kita menyertai kita dari segala sampai Tuhan dan dengan Yesus kami berbakti Sampai